Selamat datang di channel ini, video kali ini kita membahas terkait dengan peluang P3K diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan saat ini salah satu kebijakan penanganan persoalan tenaga honorer adalah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mencuat kabar dan wacana terkait dengan pengalihan status dari P3K menjadi pegawai negeri sipil. Nah, pada video kali ini BKN memberi penjelasan terkait dengan wacana, pengalihan, dan pengangkatan para P3K menjadi pegawai negeri sipil. Sejumlah ketua forum ASN P3K juga mendesak pemerintah untuk memberikan kesempatan para P3K ini menjadi PNS. Regulasi itu diminta dimasukkan ke dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Salah satu ketua ASN P3K Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah memberikan penghargaan kepada para tenaga P3K yang mayoritas diisi oleh para tenaga honorer, termasuk juga para tenaga honorer guru. Menurut ia, guru seharusnya diangkat menjadi PNS dan bukan dibatasi dengan kontrak P3K yang berlaku selama ini. Menurut Eko Wibowo, dengan diangkatnya menjadi PNS, maka P3K akan lebih tenang bekerja tanpa dibayang-bayang kekhawatiran masa kontrak yang habis. Senada itu, pengurus ASN P3K Kabupaten Pondorogo juga mengatakan bahwa tenaga kesehatan seharusnya juga mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi PNS. PNS, peningkatan status P3K menjadi PNS seharusnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia menyatakan honorer kedua yang diangkat P3K sudah selayahnya bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan sekalian memang ada perbedaan antara P3K dengan PNS, akan tetapi mayoritas lebih banyak persamaannya. Jadi, seharusnya untuk saat ini rekan-rekan honorer berupaya terlebih dahulu untuk diangkat menjadi P3K. Bukan tidak mungkin, mungkin kedepannya P3K ini akan dialihkan statusnya menjadi PNS, bisa saja seperti itu akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengalihan status P3K menjadi pegawai negeri sipil. Cuma memang yang menjadi kekhawatiran adalah apabila diangkat P3K yang menggunakan sistem kontrak, ini yang menjadi kekhawatiran akan akan terpikir terus terkait dengan batasan atau batas waktu kontrak yang menghantui para P3K. Semoga saja di peraturan pemerintah tentang manajemen SN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 juga diatur terkait dengan pengalihan dan pengangkatan para P3K menjadi PNS. Demikian kabar hari ini, jika ada pertanyaan dan tanggapan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.